Pemirsa Minimnya Armada untuk mengantar dan menjemput oksigen di depo pengisian diduga menjadi hambatan dalam penanganan pasien COVID-19. Untuk itu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyerahkan berupa mobil tahanan dan juga mobil barang bukti kepada rumah sakit untuk pendistribusian tabung oksigen. Minimnya Armada penjemput di depo pengisian oksigen menjadi salah satu kendala terbatasnya persediaan di rumah sakit umum daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Di tengah kebutuhan oksigen yang tinggi dari para pasien COVID-19, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyerahkan dua unit kendaraan untuk membantu rumah sakit. Kendaraan ini nantinya akan menjemput tabung oksigen di depo pengisian yang berada di wilayah Jakarta Utara. Itu yang kita mesti sekarang jemput bola ke agen yang ngisi. Kalau dulu agen masih bisa antar ke sini, sekarang nggak bisa lagi. Kita mesti ambil ke sana. Nah, ambil ke sana itu armadanya. Sehingga Pak Gubernur minta SKPD lain bantu semua rumah sakit untuk armada ini. Dua kendaraan yang diserahkan merupakan mobil tahanan dan mobil barang bukti. Kedua armada ini akan bersiaga penuh di RSUD Pasar Minggu dan digunakan dalam pendistribusian oksigen. Jika kebutuhan armada cukup tinggi, Kejati DKI akan menambah bantuan armada yang akan diambil dari kendaraan operasional Kejaksaan Negeri. Bantuan serupa akan dilakukan Kejati DKI Jakarta ke rumah sakit rujukan di lima wilayah ibu kota. Dari Jakarta, Den Helmi Sejangbati, AI News melaporkan.